Berkunjung ke Provinsi Jambi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membahas potensi dan peluang pengembangan usaha di daerah setempat dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Jambi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bincang-bincang bersama pelaku aircraft di Kota Jambi, membahas potensi dan peluang pengembangan usaha di daerah setempat, Minggu 17 Maret 2024. Sandiaga Uno mengatakan kunjungan ini memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Jambi. Diskusi ini menyajikan potensi dan peluang usaha mana saja yang dapat dikembangkan di Kota Jambi. Sandi menyebutkan terdapat beberapa subsektor ekonomi kreatif yang telah berkembang pesat di Kota Jambi, meliputi kuliner, kria, fashion, bahkan perfilman. Untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Jambi, dan kita lihat bagaimana potensi tiap bisa membuka peluang usaha dalam waktu itu. Ada tiga event yang kita gagas. Gagas tentunya yang pertama persipatan tadi, setelah itu rakan sahur yang akan segera kita tunjukkan. Tapi ada aset juga bisa lebih besar, nanti yang dengan menguaroidkan hasilnya Sandi ini. Ini yang ingin kita gagas, sehingga nanti lebih banyak penyelitian usaha awan. Dan KM-nya semakin berkembang, sehingga bisa membuka peluang usaha dalam lapangan kerja. Harga kita tahun ini Rp4,4.000, dan ada program Kreatif Hub yang ingin kita dorong ke depan kolaborasi antara Pak Buk dan Bukali juga. Kita siapkan menu khusus untuk dana alurisi khusus. Dirinya juga berharap, hasil diskusi bersama pelaku ekraf di Kota Jambi, membawa gagasan baru bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah tersebut untuk mengembangkan diri. Sementara itu, dirinya juga berpesan agar pelaku ekonomi kreatif dapat berkolaborasi dengan pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, dan komunitas.